Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian persilangan monohibrit, membedakan persilangan monohibrit dominan dan monohibrit intermediate, mengaplikasikan hukum Mendel untuk menyelesaikan persilangan monohibrit dominan, serta yang terakhir adalah mengaplikasikan hukum Mendel untuk menyelesaikan persilangan monohibrit intermediate. Jadi, secara garis besar, pada video pembelajaran kali ini kita akan mengupas tuntas tentang persilangan monohibrit dominan dan monohibrit intermediate. Sobat hebat matah surbah, seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari diri Nabi Adam. Dan, dari keduanyalah Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sobat hebat matah surbah, dari kandungan Quran surat An-Nisa ayat 1 ini, bisa kita simpulkan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasangan, kemudian melalui proses perkawinan, Allah menciptakan keturunan-keturunan itu. Sama halnya seperti yang akan kita pelajari hari ini, melalui perkawinan, maka akan diperoleh keturunan pertama. Keturunan yang pertama itu nantinya akan melaksanakan perkawinan lagi, yang tentunya akan diperoleh perkawinan keturunan-keturunan selanjutnya. Itulah inti dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, yang ada hubungannya dengan proses persilangan monohibrit, baik itu yang dominan maupun yang intermediate. Sebelum memasuki monohibrit, maka saya ingatkan kembali, pada video pembelajaran sebelumnya, kalian semuanya telah membahas tentang konsep dasar pewarisan sifat. Di mana, kesimpulan yang paling penting dari konsep dasar pewarisan sifat adalah bahwa sifat makhluk hidup akan diturunkan oleh induknya kepada keturunannya melalui proses persilangan. Di mana, sifat-sifat itulah ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom di dalam inti sel. Nah, kalau konsep dasar ini telah kalian pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, maka pada pertemuan kali ini, persilangan, proses persilangan, dan sifat yang diturunkan itulah yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Oke, kita mulai dari konsep dasar persilangan monohibrit. Yang dikatakan monohibrit, mono itu adalah satu, anak-anak. Mono itu satu, hibrid itu adalah persilangan. Kalau monohibrit itu berarti nantinya adalah persilangan dengan satu sifat beda. Apa artinya satu sifat beda? Satu sifat beda itu adalah berarti kalau kita menyilangkan, kita hanya melihat atau memperhatikan satu sifat saja. Contohnya, kalau kita mau menyilangkan bunga warna ungu, kita silangkan dengan bunga warna putih. Meskipun di sini ada dua, ungu sama putih, tapi ini dikatakan sebagai satu sifat beda. Kenapa satu sifat beda? Karena kita hanya memperhatikan satu sifat, yaitu warna saja. Nah, jadi sekali lagi, satu sifat beda itu adalah salah satu sifat saja yang kita perhatikan dalam persilangan itu. Contoh selanjutnya, biji bulat kita silangkan dengan biji keriput. Berarti, pada persilangan ini kita hanya memperhatikan bentuk bijinya saja. Maka itu dikatakan sebagai persilangan satu sifat beda. Contoh lagi, rambut lurus disilangkan dengan rambut keriting. Kita hanya melihat sifat rambut saja, maka itu dikatakan sebagai persilangan satu sifat beda atau persilangan monohibrit. Oke, misalnya kalau kita mau menyilangkan bunga warna ungu, bijinya bulat, disilangkan dengan bunga warna putih, biji keriput. Itu dikatakan bukan satu sifat beda, tapi dua sifat beda. Kenapa? Dalam persilangan itu, kita memperhatikan warna dan bentuk biji. Oke, itu adalah konsep dasarnya satu sifat beda, anak-anak. Oke, nah, pada persilangan monohibrit, itu berlaku hukum Mendel 1, yang secara jelas sudah saya terangkan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, hukum Mendel 1 itu adalah hukum pemisahan bebas. Nah, hukum pemisahan bebas ini akan terjadi ketika pembentukan gamet atau sel kelamin. Jadi, ketika makhluk hidup, itu ketika akan terjadi perkawinan, maka harus menghasilkan sel kelamin dulu. Kalau manusia, namanya adalah sel sperma dan sel telur. Nah, kalau nanti bunga, juga ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang disebut sebagai arkegonium dan anteridium dan seterusnya. Nah, persilangan monohibrit sendiri itu ada dua macam. Ada persilangan monohibrit yang dominan, dan ada persilangan monohibrit yang intermediate. Artinya, dominan itu menang. Kalau intermediate itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oke, mari kita bahas satu-satu macam dari persilangan monohibrit. Nah, yang pertama adalah persilangan monohibrit dominan. Persilangan monohibrit dominan itu berarti persilangan dengan satu sifat beda, di mana ada salah satu gen yang sifatnya lebih kuat dibandingkan dengan gen yang lainnya. Jadi, kalau dominan berarti ada yang gennya lebih kuat dibandingkan dengan gen yang lainnya. Hal ini mengakibatkan satu sifat itu yang lebih kuat tadi, dia akan menutupi sifat yang lemah. Contohnya begini, anak-anak. Bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Ternyata, dari persilangan ini, semua anaknya atau keturunannya adalah bunga warna merah. Artinya adalah, bunga warna merah itu sifatnya lebih dominan atau menang terhadap bunga warna putih. Nah, ini ditunjukkan dari keturunan pertamanya ini semuanya warnanya merah. Jadi, warna putih tadi tertutupi oleh sifat yang warna merah. Nah, gen yang sifatnya kuat itu dikatakan sebagai gen yang dominan, sedangkan gen yang sifatnya itu lemah dikatakan sebagai gen yang resesif. Dari contohnya Bunofi tadi, yang warna merah itu gennya dominan, sedangkan yang warna putih itu gennya dikatakan resesif. Oke, sekarang kita mau belajar contoh dan cara mengerjakan persilangan monohibrid dominan. Nah, contohnya begini. Ini ada soal disilangkan bunga mawar. Nah, ini tuh dikodekan. Jadi, kemarin saya juga sudah menjelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa sifat itu selalu dalam bentuk kode-kode. Kalau M besar-M besar, berarti dia itu adalah homozygote. Karena pasangannya sama-sama M besar-M besar. Bunga warna merah M besar-M besar disilangkan dengan bunga warna putih, kodenya adalah M kecil-M kecil. Nah, ini ada keterangannya. Warna merah dominan terhadap warna putih. Ini berarti soal ini adalah monohibrid yang dominan. Ada satu sifat gen yang dia dominan atau kuat daripada yang lainnya. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan genotip dan perbandingan fenotip F2. Ingat-ingat bahwa genotip, genotip itu adalah kode kemarin ya. Nah, kode gen. Nah, kalau F itu tandanya filial. Filial itu keturunan. Istilah ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Yang kedua, ditanya perbandingan fenotip. Fenotip itu terjemahan kode. Terjemahan kode itu berarti adalah sifat yang tampak. Nah, oke. Tapi yang ditanya adalah keturunan kedua, anak-anak. Bukan keturunan pertama. Oke, cara menjawabnya begini. Kita tulis P1. P itu dikatakan sebagai parental. Nah, P itu parental, anak-anak. Parent. Parent itu orang tua atau induk. Siapa induknya? Induknya adalah mawar merah sama mawar putih. Kodenya mawar merah itu M besar-M besar. Mawar putih itu M kecil-M kecil. Nah, sekarang ada G. G itu adalah gamet. Nah, caranya membuat gamet itu adalah kode ini, dia dipisah. Kalau ada M besar-M besar bergandengan atau berpasangan, sekarang dipisah. Oh, karena ada dua huruf berpasangan, maka sekarang gametnya juga ada dua. M besar sama M besar. Nah, ini gametnya ada dua sekarang. Begitu juga dengan mawar putih. Kalau kodenya M kecil-M kecil, caranya bikin gamet juga dipisah, dia agar tidak berpasangan lagi, yaitu M kecil-M kecil. Jadi, setiap satu orang tua ini menghasilkan dua gamet. Nah, misalnya ini yang jantan, M besar-M besar, yang betina itu M kecil-M kecil. Misalnya begitu. Nah, sekarang kalau sudah ada gamet, maka terjadi perkawinan. Artinya perkawinan itu adalah pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Berarti, mau tidak mau, kode gamet ini kita pasangkan. Yang kita pasangkan itu yang jantan ketemu yang betina. Begitu ya. Sehingga jadinya, oke. Harusnya, keturunan pertama ini jumlahnya 4, anak-anak. Caranya begini. Oh, ini gamet yang pertama, saya temukan dengan gamet yang pertama dari betina. M besar ketemu M kecil, jadinya M besar, M kecil. Oke. M besar yang pertama tadi, saya pertemukan dengan gamet betina yang kedua, yaitu M kecil. Maka hasilnya juga M besar M kecil. Sekarang, gamet yang kedua dari yang jantan, saya gandengkan dengan yang betina pertama. Sehingga hasilnya juga M besar M kecil. Gamet jantan yang kedua, saya pertemukan dengan gamet betina yang kedua. Ketemunya juga M besar M kecil. Karena sama-sama M besar M kecil, maka ditulis cuma satu. Oke. Jadi, anaknya kodenya hanya satu tipe, yaitu M besar M kecil. Nah, M besar M kecil itu genotip kodenya. Lah, sifatnya merah atau putih. Kita lihat. Karena warna merah ini dominan, kita lihat bahwa kode M besar ini adalah kodenya merah. M kecil ini adalah kode putih, maka kalau M besar M kecil, merah dominan terhadap putih, selama ada M besar, maka dia jadinya merah. Oke. Kenapa? Karena M kecil itu akan kalah dengan yang M besar. Sehingga dikatakan bahwa anaknya 100% itu adalah merah dengan kode M besar M kecil. Oke. Ini adalah F1. F itu adalah filial. Nah, F itu adalah filial atau keturunan. Sekarang, kalian ditanya F2. F2 itu adalah keturunan kedua atau filial yang kedua. Bagaimana cara mendapatkan F2? Maka, cara mendapatkan F2 adalah dengan menyilangkan F1 dengan F1. Oke, paham ya? Jadi, caranya memperoleh persilangan kedua itu dengan menyilangkan F1 dengan F1. Dalam hal ini, F1 sudah jelas terlihat M besar M kecil. Maka, yang kita silangkan yaitu parental kedua, induk keduanya adalah mawar merah. Karena tadi semuanya merah. Kita silangkan dengan mawar merah. Tapi, kodenya bukan lagi M besar M besar, tapi kodenya adalah M besar M kecil. Dari mana? Dari F1. Oke. Jadi, intinya F1 kita silangkan dengan F1. Langkah selanjutnya, sama, kita cari gametnya. Cara membuat gamet adalah dipisah kode yang berpasangan tadi. Oke, sekarang kita bicara yang jantan. M besar M kecil kodenya. Sehingga gametnya ada dua. Satunya M besar, satunya M kecil. Begitu juga yang betina. Satunya M besar, satunya M kecil. Karena kodenya adalah M besar M kecil berpasangan. Nah, prosesnya sama seperti yang mencari F1. Di mana M besar kita temukan dengan M besar, jadilah M besar M besar. Boleh dibuat tabel seperti ini. Ini misalnya gamet yang jantan. Ini gamet yang jantan kita tulis di sini. Gamet yang betina kita tulis mendatar begini ya. G M besar ketemu M besar, jadilah M besar M besar. M besar ketemu M kecil, jadilah M besar M kecil. M kecil ketemu M besar, tidak boleh ditulis M kecil M besar, tapi M besar duluan. M besar M kecil. Dan yang terakhir adalah M kecil ketemu M kecil, jadilah M kecil M kecil. Oke, ini sudah ketemu anak-anak filial yang kedua atau keturunan kedua. Nah, sekarang kita kasih nama. M besar M besar itu namanya adalah warna merah. Jelas semuanya M besar M besar. Kalau ada M besar M kecil, sekali lagi M merah dominan. M besar merah, M kecil putih, harusnya merah putih atau pink. Tapi karena merah dominan, maka M besar M kecil juga warna merah. Begitu juga dengan M besar M kecil yang di bawah, ini juga warnanya merah. Tapi kalau M kecil M kecil, jelas dia adalah putih. Oke, itu adalah cara mengerjakannya. Nah, tapi ini yang ditanyakan yang pertama adalah perbandingan genotif. Ingat, yang namanya genotif itu adalah kodenya. Oh, kita tulis yang namanya perbandingan, kita bandingkan. Ada berapa tipe anaknya yang kedua tadi? Oh, ada M besar M besar, kita tulis M besar M besar. Oh, ada kode M besar M kecil, kita tulis kode M besar M kecil. Oh, ini ada M besar M kecil lagi, karena sama kodenya kita tulis satu saja. Kemudian yang terakhir ada M kecil M kecil, kita tulis. Nah, baru kita hitung berapakah M besar M besarnya. M besar M besarnya itu satu. M besar M kecilnya dua. Kalau kita hitung ada dua, dan M kecil M kecilnya ada satu. Sehingga, perbandingannya M besar dibanding M besar, maaf, M besar M besar dibanding M besar M kecil dibanding dengan M kecil M kecil, itu perbandingannya satu dibanding dua dibanding satu. Atau, kalau bikin persentase, satu dibanding dua dibanding satu itu berapa? 25 persen dibanding 50 persen dibanding 25 persen. Nah, caranya bagaimana? 25 persen dari mana? Satu ini per empat. Empat itu totalnya. Satu, dua, satu. Kalau dijumlah jadi empat. Dikali 100 persen. Satu dibagi empat kali 100 persen, itu adalah 25 persen. Kalau kita cari yang M besar M kecil, berarti dua dibagi empat kali 100 persen. Nah, oke. Sehingga ketemu 50 persen. Begitu juga yang M kecil M kecil. Oke, sekarang, yang kedua kalian ditanya fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, bukan kodenya. Berarti kamu ditanya warnanya apa? Nah, kita lihat di tabel ini. Tadi sudah kita terjemahkan. Oh, ada warna merah, ada warna putih. Berarti ditulis perbandingan fenotip F2, yaitu merah dibanding putih. Kemudian dihitung, merahnya ada tiga, putihnya ada satu, sehingga tiga dibanding satu. Atau perbandingannya, tiga dibagi empat kali seratus persen, hasilnya adalah 75 persen. Dibanding satu per empat kali seratus persen, itu adalah 25 persen. Oke, paham ya, Naina? Nah, jadi yang terakhir adalah 75 dibanding 25 persen. Oke, itu adalah cara menyelesaikan untuk persilangan monohibrit yang dominan. Caranya runut seperti itu. Oke, selanjutnya, kita mau bicara tentang persilangan monohibrit intermediate. Kalau intermediate, itu berarti tidak ada gen yang kuat, tidak ada gen yang lemah. Jadi, mereka ini sama-sama anak-anak. Sama-sama kuat, sama-sama lemah. Sehingga, anaknya nanti, dia sifatnya adalah perpaduan. Nah, jadi tidak ada lagi gen yang dominan, tidak ada lagi gen yang resesif. Contohnya, bunga warna merah, kalau disilangkan dengan bunga warna putih, ternyata keturunan pertamanya tidak lagi merah, tidak lagi putih. Tapi, keturunan pertamanya jadinya pink. Perpaduan warna merah dan putih atau merah muda. Nah, itu bedanya. Kalau dominan tadi, kalau merah disilangkan dengan putih, jadinya merah. Misalnya, begitu. Tapi, kalau intermediate, kalau merah disilangkan dengan putih, dia jadinya adalah pink. Oke, sekarang kita coba mengerjakan soal lagi seperti yang monohibrid dominan. Oke, ini adalah contoh soal yang monohibrid intermediate. Nah, soalnya bunyinya seperti ini, anak-anak. Disilangkan bunga mawar merah, kodenya M besar-M besar, dengan bunga warna putih, kodenya adalah M kecil-M kecil. Nah, pasti akan ada keterangan. Jika keturunan pertamanya adalah bunga warna merah muda, Nah, kalau anak keturunan pertamanya itu tidak lagi seperti indoknya, yaitu merah ataupun putih, maka jelas ini adalah persilangan yang intermediate. Nah, oke. Pertanyaannya sama seperti yang tadi. Tentukan genotipnya F2, perbandingannya, sama perbandingan fenotipnya juga F2. Cara menjawabnya sama, anak-anak. Yang pertama, kita tulis parentalnya dulu. Parental itu indok. Oh, merah disilangkan putih. Kodenya M besar-M besar, disilangkan dengan M kecil-M kecil. Gametnya, caranya bikin gamet itu dipisah. M besar-M besar. Jadinya gametnya ada dua. Putih juga akan dipisah. M kecil-M kecil. Sekarang, sel kelamin atau gamet jantan dan gamet betinya kita satukan. M besar yang pertama ketemu dengan M kecil yang pertama. Jadilah M besar-M kecil. Yang pertama, biar adil kita kawinkan dengan yang kedua. M besar-M kecil lagi. Sekarang, gamet yang kedua dari jantan kita pertemukan dengan yang pertama, betina M besar-M kecil lagi. Yang terakhir, gamet yang jantan kedua kita kawinkan dengan gamet betina kedua, M besar-M kecil. Karena semuanya adalah M besar-M kecil, maka kita tulis salah satu saja. Nah, kemudian, oh ini M besar-M kecil, sama dengan persilangan yang dominan tadi. Cuma, terjemahannya atau fenotipnya beda. Kalau tadi merah ketemu putih itu merah. 100% merah. Karena dia itu merah dominan terhadap putih, sekarang jadinya adalah merah muda atau pink. Sehingga, dari persilangan intermediate ini, 100% keturunan pertamanya adalah merah muda. Oke, kita lanjutkan ke persilangan yang kedua, anak-anak. Sama, persilangan kedua itu persilangan antara F1 ketemu F1. Berarti merah muda disilangkan merah muda. Kodenya M besar-M kecil disilangkan dengan M besar-M kecil. Cara bikin gametnya dipisah dulu. M besar ini M kecil. Yang betina juga M besar-M kecil. Nah, M besar pertama ketemu M besar yang kedua. Nah, ini berarti atau sama kita bikin tabel. Yang jantan kita bikin tabel ke bawah. Yang betina kita bikin tabel yang mendatar. Jadilah begini. M besar-M besar, M besar-M kecil, M besar-M kecil, M kecil-M kecil. Nah, ini. Oke, sekarang kita kasih nama. M besar-M besar. Berarti karena dia sama-sama M besar, maka dia jelas warnanya adalah merah. Oke, ini adalah warnanya merah. Yang ini, M besar-M kecil. Karena ada M besar ketemu M kecil, dan tidak ada yang dominan, maka warnanya adalah merah muda. Ini merah muda. Sama, M besar-M kecil ini juga merah muda. Oke, yang M kecil-M kecil adalah putih. Oke, sudah selesai. Tinggal kalian jawab pertanyaannya. Jadi, perbandingan genotif, kalau genotif, sekali lagi, genotif itu adalah kodenya yang ditanya. Oh, ada kode M besar-M besar ditulis. Ada kode M besar-M kecil ditulis. Ada kode M kecil-M kecil ditulis. Kemudian kita hitung. M besar-M besarnya 1, M besar-M kecilnya 2, dan M kecil-M kecilnya 1. Sehingga perbandingan genotif F2-nya pada persilangan ini adalah saat M besar-M besar dibanding M besar-M kecil, dibanding M kecil-M kecil, yaitu 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya adalah perbandingan genotif. Kalau genotif itu adalah terjemahannya atau sifat yang nampak. Tadi ketemu warna merah dibanding dengan ketemu warna merah muda dibanding dengan warna putih. Terus dihitung, oh merahnya 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Sehingga perbandingan fenotipnya juga 1 dibanding 2 dibanding 1. Oke, itulah perbedaannya cara menyelesaikan yang dominan sama yang intermediate. Oke, nah, itulah materi hari ini tentang persilangan monohibrit dominan dan monohibrit intermediate. kalau kita tarik kesimpulan, ada satu kesimpulan besar, yaitu persilangan monohibrit itu adalah persilangan dengan satu sifat beda atau hanya memperhatikan satu sifat saja. Dimana, kalau monohibrit dominan, itu ada gen yang lebih kuat dibandingkan dengan gen yang lainnya. Jadi ada yang lebih dominan. Tapi kalau monohibrit intermediate itu sifat keduanya itu sama-sama kuat alias nanti anaknya terjadi perpaduan. Oke, sobat hebat Matsha Surba, itulah penjelasan materi tentang persilangan monohibrit dominan dan monohibrit intermediate. Oleh karena itu, agar kalian lebih paham tentang bagaimana cara menyelesaikan persilangan monohibrit dominan dan intermediate, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Saya bacakan soalnya. Individu B besar-B besar itu bulat disilangkan dengan individu B kecil-B kecil yaitu lonjong sehingga menghasilkan F1 atau keturunan pertama. Kemudian, F1 disilangkan dengan sesamanya sehingga akan menghasilkan F2. Jika sifat bulat dominan terhadap sifat lonjong, maka tentukanlah perbandingan fenotip F2. Silahkan dikerjakan soal ini berdasarkan penjelasan saya pada video ini juga. Semoga setelah kalian mengerjakan soal ini, kalian akan lebih paham tentang persilangan monohibrit dominan dan monohibrit intermediate. Terima kasih sobat hebat Maksa Surba. Semoga apa yang Bu Novi sampaikan pada video pembelajaran kali ini itu bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kita bisa dipertemukan pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.